Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tentu anda bapaknya amat dihormati Kita Sultan Ibrahim Yang pasti menggembarkan seluruh kepimpinan politik Menggembarkan seluruh rakyat Malaysia Melalui perkongsian daripada FAMT Bertarik 20 Julai Sultan Ibrahim tidak akan laksana tanggungjawab Dengan jujur timbang rasa Pada masa sama, Sultan Ibrahim Menzahirkan harapan kerajaan Terus berusaha meringankan beban rakyat Beban hidup rakyat Serta membangunkan negara dengan lebih maju dan makmur Saudara-saudara, sebelum saya meneruskan di dalam artikel ini Sudah pasti sebelum ini kita mendengar Terdapat kecamaan, terdapat serangan yang diterima oleh kerajaan Terutamanya terhadap PMX sendiri Berkaitan dengan langkah tidak popular Contohnya, kenaikan harga diesel Anwar Ibrahim mengakui itu adalah langkah tidak popular Namun menurut PMX, itu adalah demi kebaikan rakyat dan negara Jadi banyak saja cara Ataupun banyak saja serangan diterima oleh kerajaan Terutamanya Anwar Ibrahim Nak gulingkan Anwar, nak tumbangkan Anwar Coba untuk memalukan Anwar Namun tuan-tuan dan perempuan Kita dapat melihat Kerajaan hari ini tetap berdiri teguh Bahkan ekonomi pada bulan Julai juga Menunjukkan kesan yang positif kepada negara Jadi ada persoalan Ada yang bertanya Layakkah PMX untuk dijatuhkan? Lebih-lebih lagi pada masa yang terdekat ini Kenapa tak tunggu saja PRU-16? Jadi saudara-saudara ini kemenangan baru untuk Anwar Ibrahim Di dalam perkongsian daripada FMT Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah Akan melaksanakan tanggung jawab diberikan Dengan jujur, ikhlas dan adil Serta penuh timbang rasa Kepada semua rakyat jelata Titah Seri Paduka Baginda Ia demi menjaga kesejahteraan dan kedaulatan negara Terlebih dahulu Saya ingin menzahirkan Ucapan menjunjung kasih kepada Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu Yang telah memberikan kepercayaan Dan penghormatan kepada saya Untuk memikul amanah dan tugas sebagai Ketua Negara Insya Allah, saya akan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan Dengan jujur dan ikhlas Dan memerintah dengan adil dan saksama Serta penuh timbang rasa kepada semua rakyat jelata Demi menjaga kesejahteraan dan kedaulatan negara Titah Sultan Ibrahim Sempena Istiadat Pertabalan Yang di Pertuan Agong ke-17 Di Istana Negara Pada masa sama Sultan Ibrahim menzahirkan Harapan agar kerajaan terus berusaha Untuk meringankan beban hidup rakyat Serta membangunkan negara dengan lebih maju dan makmur Sementara itu Sultan Ibrahim menzahirkan Penghargaan Atas keberangkatan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah Dan Raja Isteri Pengiran Anak Haja Saleha Untuk artikel penuh Anda boleh lihat melalui FMT Bertarik 20 Julai 2024 Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Ada satu persoalan Yang menjadi perdebatan ramai orang Juga menjadi pertanyaan ramai orang Terutamanya penyokong-penyokong PH dan PN Kalau Anwar jatuh Siapa yang sepatutnya Jadi Perdana Menteri seterusnya Baru-baru ini pun saya ada buat tinjauan Saya ada memberikan beberapa pilihan undian Yaitu Rafizi, Hamzah, Muhyiddin Dan juga Zahid Namun itu hanya empat pilihan yang saya sediakan Sebenarnya ramai lagi calon Yang boleh menjadi Perdana Menteri Asalkan Ataupun syaratnya Itu adalah pilihan rakyat Contohnya Ismail Sabri pun boleh jadi Perdana Menteri Mungkin Saifuddin Nasution Mungkin Nurul Iza Ataupun Doktawan Aziza Ataupun mungkin juga Tokmat Kalau bahagian Perikatan Nasional pula Ada yang kata Muhyiddin Pun boleh jadi PM Hadi Awang pun boleh jadi PM Azmin Ali pun boleh jadi PM Jadi sebenarnya ramai calon Kenapa saya kata ramai calon Sudah pasti penyokong PM Mahu Muhyiddin Ataupun beberapa nama besar di dalam PM Untuk jadi Perdana Menteri Begitulah juga bagi penyokong PH Namun satu tulisan daripada Syabuddin Pada 19 Julai Kalau Anwar dijatuhkan Tak semestinya Muhyiddin naik jadi Perdana Menteri Adakah di sini Harapan untuk Muhyiddin Jadi Perdana Menteri Sudah tidak ada Nah Lagipula beliau hari ini Sedang berhadapan dengan Beberapa kes makamah Menurut tulisan daripada Syabuddin Seorang rakan yang merupakan Pengikut tegar Anwar Ibrahim Sejak era reformasi Menegur Beberapa tulisan saya Yang mengkritik kerajaan Madani Dengan mengatakan Tindakan saya itu Hanya akan membuka ruang Kepada Muhyiddin Kembali semula sebagai PM Katanya Jika Presiden bersatu itu Kembali sebagai PM Episode kegagalan selama 17 bulan sebelum ini Akan berulang kembali Wow Mungkinkah ini juga salah satu penyebab Supaya Muhyiddin Yassin tidak jadi Perdana Menteri lagi Mungkin bagi yang tidak meminati Muhyiddin Sudah pasti mereka tak nak Muhyiddin jadi PM Tapi bagi mereka yang meminati pimpinan Muhyiddin Sudah tentulah mereka mahu Muhyiddin sekali lagi jadi PM Di dalam tulisan ini Adakah itu yang kita mahu? Tanyanya kepada saya Sambil menyebut Anwar adalah PM terbaik ketika ini Rakan saya itu juga secara terbuka mengatakan Rakyat Malaysia harus mengekalkan Presiden PKR itu Menerajui Putrajaya bagi tempoh 10 tahun atau selama dua penggal Saya hanya senyum mendengar keinginannya Agar Anwar menjadi PM selama 10 tahun Dalam hati saya berbisik Jangankan 10 tahun nak habiskan penggal atau nak menang PRU akan datang pun Rasanya Anwar sedar masih lagi tak cukup nafas mendepaninya Dalam sejumlah komen dalam beberapa tulisan saya kebelakangan ini Ramai juga yang mengomen dengan maksud yang sama Menurut mereka Adakah kita mahu Muhyiddin kembali sebagai PM? Keyakinan saya begini Baik sama ada Anwar dijatuhkan di pertengahan penggal Atau akan ditumbangkan dalam PRU 16 Muhyiddin bukanlah pilihan pertama untuk diangkat semula sebagai PM Beliau hanya antara pilihan tetapi bukan pilihan utama Dengan Muhyiddin masih ada kes mahkamah yang perlu diselesaikan Bahkan ketika PRU 16 nanti mungkin sudah dijatuhi hukuman Harus diakui laluannya adalah sukar untuk menjejaki Langkatun Mahadir menjadi PM sebanyak dua kali Di blok pembangkang Laluan untuk Hamzah yang kini ketua pembangkang atau Ahmad Samsuri Daripada PAS dirasakan lebih terbuka Tambahan lagi berdasarkan sentimen Melayu Islam yang terus berkembang Jika dalam PRU 15 lalu PAS mampu memenangi 43 kerusi parlimen Jumlah kemampuan menang parti itu dijangka akan bertambah lagi Jadi menurut tulisan daripada Syabodin Husin Dipendekkan cerita Selepas Anwar tiada Tak semestinya Muhyiddin Merupakan penggantinya Jadi tuan-tuan dan perempuan Memang salah Anwar Ibrahim akan letak jawatan Akan tidak jadi Perdana Menteri lagi Tapi persoalannya bila Nah itu persoalannya bila Jadi apa komen anda tuan-tuan dan perempuan Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Terima kasih